Halo semua, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Semoga sahabat disini sehat semuanya Sekarang kita materi pertemuan ke-6 Pada mata kuliah biologi umum Tentang judulnya Sistem Gerak Pada Manusia Sistem Pencernaan dan Sistem Penapasan Baik, untuk memulai Kita berdoa menurut saya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Selanjutnya sebelum dimulai Bapak akan coba untuk menghibur dengan video Bapak dari subuhan hari berikut ini Baik, terima kasih dari teman-teman semua Yang telah subscribe dan like dan comment Kita share materi ini Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak Baik, untuk materi hari ini Kita akan mulai Kita akan coba share screen dan F5 kan Slideshow Ya, sistem gerak pada manusia Gerak manusia terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif Dimana yang aktif itu namanya otot Alat gerak asif Dan namanya rangka Bagi teman-teman semua Sahabat dan para mahasiswa saya Diharapkan untuk disiapkan alat tulisnya Alat screen Atau record lainnya Semoga ketika sudah selesai Kalian bisa bertanya di kolom chat Atau kalian bisa tanya langsung Jawab di whatsapp bapak sendiri Atau bisa juga untuk mengulang mereview materi Oke Fungsi rangka Dimana fungsi rangka adalah Sebagai formasi bentuk tubuh Formasi sendi-sendi Pelekatan otot-otot Sebagai pengungkit Penyokong berat badan Proteksi Tempat pembentukan sel darah Fungsi imunologis Penyimpan kalsium Kelompok rangka manusia Kelompok rangka manusia Yaitu Ada Disini ada rangka aksial Dan rangka Apendi Kuler Oke bapak ulang ya Kelompok tulang pada manusia Yaitu Rangka aksial Dan rangka Apendi Kuler Rangka aksial Apa saja Rangka aksial Rangka aksial meliputi Tulang tengkorak Tulang belakang Tulang dadah Dan tulang rusuk Tulang tengkorak Tulang tengkorak Yaitu dibagi Jadi bagian kepala Yang kedua Bagian muka Tulang kepala Coba sambil kita pegang Kepala kita masing-masing Terdiri dari Dua Tulang ubun Ubun Satu tulang Kepala belakang Dua tulang Baji Ya Kanan kiri Dan dua Tulang Lipis Sama kanan kiri Bagian muka Coba semuanya Sambil dirabap Mukanya Ya Ada apa saja Dua tulang Rahang atas Dua tulang Rahang bawah Dua tulang Pipi Kita kanan kiri Dua tulang Langit-langit Dua tulang hidung Dua tulang air mata Satu tulang lidah Satu tulang dahi Dua tulang Tapis Oke Ini adalah bagian tulang Semuanya Coba diingat-ingat Dan Diresapi Ya Satu itu apa Dua apa Tiga Empat Ya hidung Lima Oke Enam Sebelah sini Tujuh Samping Di atas kuping Delapan Di belakang Sembilan Ya Di mata Di arah mata Eh Sepuluh Sama Di arah mata juga Sebelah Oke Kita lanjut Lanjutnya Tulang Tulang belakang Tulang belakang kita Terdiri dari Tujuh ruas tulang leher Ya Sambil diraba ya Coba tulang lehernya Dua belas Tulang Punggung Ya ada Dua belas ruas Tulang punggung Di bawah leher Terus Lanjut ke bawah Terus ada Lima ruas tulang pinggang Lanjut ke bawah lagi Terus ada Lima ruas lagi Tulang kelangkang Terus Terakhir Lima Empat tulang ekor Ya Kita lanjut Ini adalah Tulang belakang Ya Servical Sertebrata Tujuh ruas Tujuh ruas Tulang leher Dua belas Ruas tulang punggung Ya Ada leher Terus di bawah dikit Sep Ya Oke Ini adalah Dua belas Ruas tulang punggung Terus ke bawah lagi dikit Dread Ya Lima ruas tulang pinggang Terus ke bawah Ya ada Lima ruas tulang kelangkang Dan Empat ruas tulang ekor Tulang dada Ya Ini adalah gambar tulang dada Ya Clavicular node Manubrium Body Tubuh Terus Sipoid Proses Oke lanjut Ya selanjutnya tulang rusuk Oke sambil dipegang semuanya Dilihat tulang rusuknya Ya diraba Ya Rusuk kita bentuknya seperti ini Terdiri dari Tujuh Pasang Tulang Rusuk Sejati Atau Costa Vera Ya Terus Tiga pasang Tulang rusuk palsu Costa Sepuria Dua pasang Tulang rusuk Melayang Oke Baik Lanjut Selanjutnya adalah Rangka Apendikuler Yang diri dari Tulang anggota gerak atas Dan tulang anggota gerak Bawah Gerak atas Sediri dari Dua tulang Lengan atas Ya Dua tulang pengumpil Atau radius Tulang atas Tadi Umerus Dua tulang Hasta Ulna Dua kali lapan Tulang pergelangan tangan Atau karpal Dua kali lima Tulang kelapak tangan Atau metakarpal Dua kali empat belas Tulang jeri Atau valenger Ya semuanya sambil pegang Kalian pasti tahu Ini bentuknya apa Ya Ini namanya tulang apa Dekat pergelangan tangan Satu dua tiga empat Lima enam tujuh delapan ya Ada delapan Oke bisa disebutkan ya Satu namanya apa Sama tangan Kiri juga Dua Juga Tiga 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 Tulang berkelah Tiga Tiga Tulang anggota gerak Bawah Yang kita hilang Ada tulang paha Yang saya milih pegang Pahanya Ya atau femur Dua tulang Sempuring Utut Patela Tiga Ada dua tulang kering Kalian seri Tiga 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 tulang bekis Tiga 2 x 7 tulang pergelangan kaki atau tapal 2 x 5 tulang kelapa kaki atau mesa tapal 2 x 14 luas ya dan pergelangan luas tulang jari kaki atau tapal dan terakhir tulang lengan panggul oke kita lihat gambarnya nah disini ada iliac stress chapel iliac joint ini iliac prostat ilium sacrum copic cubic bone isium dari sini sampai sini adalah cocter bone orcoccus orcid bone ya disini ada pelvic dream ada isial spine acetabulum cubic stress disini adalah cobic skin oke next bentuk tulang bentuk tulang itu ada tulang panjang tulang pendek tulang pipi dan tulang tulang pipa rawan bagian tengah bagian tengah bernama metaphyse dan berongga indonesi susun tulang tempat bon 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 metaphyse metaphyse diaphyse metaphyse dan disini metaphyse lebih kecil bentuk hampir seperti tubuh atau bulat dapat bergerak bebas ditemukan pada tulang lapak tangan dan kaki nah ini lapak tangan ya oke tulang pipis ya plat bone plat pisis tulang berbentuk lintengan pipi yang lebar fungsinya melindungi struktur tubuh di bagian bawahnya ditemukan pada tulang kepala ya tulang tak beraturan tulang bentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus ditemukan pada tulang rahang luas tulang belakang ya luas tulang belakang itu tulang tak beraturan jenis tulang tulang dibagi tulang rawan dan tulang nah tulang rawan ada tulang rawan hialin tulang rawan hidrosa dan tulang rawan elastis tulang keras osteosid yaitu sel tulang dewasa pembentuk tulang matriks berisi kolagen dan mineral osteoprogenator merupakan sel khusus yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblast terdapat di bagian luar membran atau periostrum osteoblast merupakan sel tulang muda yang akan membentuk osteosid osteosid merupakan sel-sel tulang dewasa osteoclast merupakan sel yang berkembang dari monosid dan terdapat di sekitar permukaan tulang fungsi osteoclast untuk perkembangan pemeliharaan perawatan dan perbaikan tulang ini kita ambil kecil di kebesar jadi seperti ini channel equally osteosid matriks osteosid material bone well that maintains the bone matriks ya osteoblast osteoblast immature bone cell that secret organic component of matriks ini cell ya osteogenitor osteoprogenitor cell ya osteoprogenitor cell yaitu stem cell was deficient osteoblast ya untuk publik osteoblast 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 ya multinucleate cell that secret acid and enzymes to dissolve bond matriks ini yang osteoblast ini ini proses pembentukan tulang osteoblast pada bulan kedua dalam kandungan yaitu untuk bayi jaringan jaringan embryon embentuk rangka yang berupa tulang rawan atau katilago 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 dirusak oleh kondoblast atau sel pembentuk tulang rawan terbentuklah rongga yang terisi osteoblast atau sel pembentuk tulang kres osteoblast membentuk osteosid atau sel tulang kres ya osteosid membentuk lapisan-lapisan tau lamela dari dalam keluar oke sehingga tulang bayi yang tadinya lunak menjadi keras komponen penunjang yang pertama ada ligamen apa sih ligamen ligamen yaitu jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang ya oke dua kapsul sendi ya lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk pesendian oke kapsul sendi yang ketiga cairan sinofial cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi itu namanya cairan sinofial yang keempat yang keempat adalah tulang rawan hialin jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk pesendian berguna untuk menjaga pesendian dari benturan kera ya itu namanya tulang rawan hialin hubungan antar tulang atau artikulasi pesendian ya artikulasi atau pesendian ada namanya sinatrosis terus kedua amfiatrosis yang ketiga diartrosis sinatrosis atau sendi mati ya pesendian yang tidak dapat digerakkan misalkan hubungan antar tulang kepala itu namanya sinatrosis ya ada sinfibrosis ada sin kondrosis ya tulang kepala lanjut amfiatrosis pesendian yang bergerak pesendian yang bergerakan dengan gerakan yang sangat terbatas ya contoh hubungan antar tulang rusuk dan tulang belakang itu bisa bergerak tapi tidak begitu leluasa atau tidak begitu banyak ya hanya terbatas ya jadi demikian ya amfiatrosis lanjut biartrosis atau sendi gerak pesendian yang paling bebas gerakannya namanya biartrosis macam-macam sendi gerak yaitu ada sendi peluru ya terus ada sendi engsel ada sendi putar dan sendi pelanah sendi peluncur ya kalau biartrosis namanya sendi gerak ya harus diingat ya gerakan karena adanya pesendian yaitu ada ekstensi abduksi depresi supinasi dan impaksi ekstensi yaitu gerak meluncur namanya proteksi oke oke gerak menekuk membengkok misalkan gerak siku gerak lutut ruas jari abduksi gerak menjauhi badan ya abduksi jadi dia kalau abduksi itu gerak mendekati badan ya jadi abduksi itu itu lawannya adduksi kalau ekstensi lawannya fleksi ya fleksi itu menekuk kalau ekstensi lurus depresi gerak menurunkan ya lawannya lepasi yaitu mengangkat supinasi gerak mengadahkan tangan tonasi menekukkan tangan inversi gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh lawannya eversi gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar nah sus gangguan dan kelainan pada tulang gangguan pada tulang yaitu ada flaktura sus gangguan kesendian ada dislokasi ankilosis atritis dan goat atritis gangguan lainnya mikrosepal osteoprosis sakitis gangguan pada ruas tulang belakang yaitu lodosis spoliosis dan hiposis struktura 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 terbuka seperti ini tulang sampai keluar nah struktura tertutup kita tidak keluar tulang patah menyelurak keluar dan menembus kulit itu namanya struktura terbuka struktura tertutup tulang patah tidak sampai menyelurak ke luar oke nilodosis koliosis s tifosis bungkuk rakitis seperti ini O selanjutnya otot karakteristik otot ada kontaksibilitas extensibilitas elastisitas kontaksibilitas jadi kontaksibilitas itu kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih sendek dari ukuran semula atau berkontaksi oke bisa kalian catat dulu ya berapa kasih waktu untuk mencatat ini oke sudah kalian catat sudah kalian simak kita lanjut ya lanjut ya oke disini ada otot sinergis dan ada otot antagonis ya sinergis yaitu di otot yang kerjanya bersamaan misalnya otot-otot rangka tulang rusuk bersama mengangkat tulang rusuk dan dada otot antagonis yaitu dua otot yang kerjanya berlawanan misal otot bisep dan bisep ketika menuliskan dan bengkokkan lengan bawah oke kita lanjut macam-macam otot ya yaitu ada otot polos otot lorik atau rangka atas jantung ini sudah kita bahas kemarin ya 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 bapak harap ini hanya mengingat kemarin ya otot polos apa otot rangka apa otot lorik otot jantung seperti apa ya ini adalah mekanismenya ini adalah meosin ada meosin aktin ya dan meokibril jadi kalian harus bisa menyimak bagaimana otot relaksasi dan bagaimana otot kontraksi oke ini adalah latihan ya exercise right this exercise exam the structure of skeletal muscle as well as it mekanismen of contraction selanjutnya terakhir adalah gangguan pada otot yaitu ada kejang otot or cram kedua stif laku leher tetanus kejang otot karena toxin bakteri atau clostridium tetani ya flu miasthenia grafis lemah otot hernia otot dinding kerut lemah khusus melorot ke bawah dan masuk ke rongga kerut namanya hernia lanjut hipertropi otot membesar karena aktivitas yang berlebihan oke kita lanjut ke pencanaan ya sistem pencanaan manusia yaitu ini sebagai dasar di mata kuliah biologi umum sehingga secara umum kalian tahu pengantar untuk belajar biologi secara secara menurut sistem pencanaan merupakan sistem yang memproses mengubah makanan dan menyerap seri makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh sistem pencanaan juga akan memucap molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicana oleh tubuh oke kita langsung ke organnya ya mulai dari satu ya kalian coba lihat nomor satu nomor satu itu apa ya lanjut ke nomor dua lanjut ke nomor tiga oke lanjut ke nomor empat ya bawah lidah oke ke lima lima rongga mulut enam amandel ya tujuh lidah lapan lapan esofagus sembilan pankreas sepuluh lambung sebelas saluran pankreas dua belas hati tiga belas kantong pedu empat belas ya habis dari lambung ke bawahnya diodenum lima belas saluran pedu ya dari sini masih jamu kok saluran pedu oke lanjut enam belas kolon ya kalau itu dari sini masukin kolon tujuh belas kolon sang sesum oke lapan belas kolon ascendant sembilan belas kolon descendant ya dua puluh kileum ini kileum dua satu sekum dua dua apendix atau umbay cacing dua tiga rektum atau poros usus ya ujungnya usus dua empat anus lanjut ya ini adalah suatu proses makan ya jadi makanan cerna oleh mulut lalu dengan benihnya mekanik gigi itu punya makanan selanjutnya dengan bantuan kimia dengan bantuan enzim tialin yang merasuk enzim tialin mengubah makanan yang tadinya kagohidrat pemilum menjadi gula sederhana matosa matosa menjadi cerna oleh organ percenaan selanjutnya enzim tialin bekerja dengan baik pada pH antara 0,8 sampai 7 dan itu 37 derajat ini pun enzim-enzim yang ada ya renin berfungsi mengendapkan protein pada susu atau kasein dari air susu asli hanya dimikir oleh bayi ya pepsin mengubah pep pep ya depannya P protein menjadi pepton HCL mengaksikan pepsinogen menjadi pepsin ya atau membunuh kuman dari HCL juga sebagai disinfeksan serta merangsang penggunaan hormon seksetin dan kolesit toksinin pada usus halus lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol oke ya oke tadi sudah bagian proses maskerim oke kita lanjut ke gangguan atau penyakit pada pencenaan yang pertama adalah gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lender dinding lambung penyebabnya ialah penderitaan memakan yang mengandung kuman penyakit kemungkinan juga karena kadar asam fluorida HCL pada lambung terlalu tinggi selanjutnya dihare dihare terjadi karena adanya iritasi pada pati dinding usus besar atau kolon selanjutnya hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan konstipasi kata sering disitu juga dengan sebutan sembelit adalah keadaan yang dialami seseorang dengan gejala pases mengeras sehingga susah dikeluarkan sembelit disebabkan oleh adanya penyelapan air pada sisa makanan akibatnya pases kekurangan air dan menjadi keras ini terjadi dari kebiasaan buruk yang menunda-nunda buang air besar dan itu juga karena kurangnya penderita dalam mengonsumsi makanan berserat ya maka kalian harus banyak makan buah-buahan yang saya segaran dikeras serta banyak minum air appendicitis ya oke selanjutnya hemorrhid hemorrhid wasi to ambeyen ya oke kita lanjut oke apa tadi itu ambeyen ya hemorrhid wasi to ambeyen merupakan gangguan pemberkakan pada pembuluh vena di sekitar anus orang yang sering duduk dalam beraktifitas dan ibu hamil sering sekali mengalami gangguan ini ya orang yang sering duduk terus dalam beraktifitas ini gampang terkena oleh hemorrhid pasir atau hemorrhid terus ma orang yang mengalami ma memiliki ciciri rasa prih ya pada dinding lambung oke ini pencanaan sudah selesai maka kita lanjut ke sistem penapasan pada manusia ya oke bapak F5 akan atau slideshow ya sistem penapasan pada manusia ya penapasan atau respirasi nah apa sih respirasi yaitu petukaran gas yaitu oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru penapasan juga adalah petukaran gas antara sel dengan lingkungannya atalat dalam sistem penapasan ya di human respiratory system ya apa aja ya nasal passage ya oral cavity ya mulut paring ya jadi napas itu bisa dengan hidung bisa juga dengan mulut tapi yang dengan yang bagus itu dengan hidung karena ada saringan di atasnya dari rambut-rambut halus itu ya oke ada paring dan laring ya ada trachea ada bronchi ya ini trachea ada bronchulus ada bronchiolus ya long terus ada fudge ada rib ya ok rambut rambut hidung rambut hidung nah ini rambut rambut hidung dan bagiannya rambut lapisi merupakan tempat maksudnya udara penapasan pertama kali rambut hidung berlapis laput lendir di dalamnya terdapat lenjar minyak atau kelenjar serbatia dan kelenjar keringat kelenjar sudo selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan setelah itu terdapat juga rambut pendek atau rambut halus dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara jadi ketika kita bernafas dengan hidung lebih baik daripada bernafas dengan mulut kedua faring merupakan persimakan antara saluran makanan dan saluran respirasi tiga bagian itu nasofaring diarah faring yang membuka ke arah rongga hidung faring membuka ke arah rongga mulut lari ngol faring membuka ke arah laring pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tebak tebak ya tempat terletaknya kita suara kita vokalis kita suara kalian bisa lihat pegang di mulutnya sampai ke leher ya maksudnya udara melalui faring akan menjukan suara bergetar dan terdengar sebagai suara oke makanya makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran penapasan karena saluran penapasan pada saat tersebut sedang berbuka makanya kalau yang beragama islam ya itu sudah ada perintahnya ketika kita makan tidak boleh sambil berbicara walaupun demikian salat kita akan mengatur agar peristiwa mengelan bernafas dan berbicara tidak terjadi disamaan sehingga mengakibatkan gantian sehatan ya jadi walaupun demikian salat kita bisa mengatur bisa mengendalikan tapi kadang suka terjadi hal yang demikian ya siatnya kita sesendat gitu ya sambil makan sambil ngomong oke yang ketiga laring anatomi of the laring disini kita kalian amati ya misal paring lagi atasnya red paring ini lidah oke ke sebelah kalau kegelah itu disini adalah kelengkengan terus yang kedepan adalah penapasan jadi sekitar kita bisa pas ini ada katus katusnya masuk ke udara ya masuk ke ya oke lanjut ya tetap di bawah paring dan ini paskan pangkal penggorokan ya laring itu adalah pangkal penggorokan ini laring lalu disini masuk ke paringnya disusun oleh pelangkawan fungsinya melalukan udara dari paring ke paring terdapat dilapis bagian tas laring dilapiskan menutup oleh jaringan penutup bernama atik rotis saat ada makanan yang lewat jadi ada makanan lewat dia menutup set gitu ya sehingga makanan tidak masuk ke dalam sistem penyakas laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara oke maksudnya udara melalui paring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara laring berperan berperan maksudnya laring berperan untuk membentuk pembentukan suara dan untuk melindungi jalan nafas terhadap maksudnya makanan dan kairan laring dapat tersumbat antara lain oleh benda ating jumlahan makanan infeksi misalkan infeksi dan sumber ayo pengerakan laring ada kasea ada jonsus ada jonsus ya mungkin itu atau yalus selain penggorakan berupa pipa yang adanya kurang lebih 10 cm terletak sebagai terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada dinding penggorakan sisif dan saku diselini oleh singkin silang rawan dan ada bagian dalam rongga berselia selia-selia ini berfungsi menyaring benda-benda asing dan masuk ke dalam saluran oke kita lihat ya selasai laring selasai 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 tiga lapis yaitu lapis luar lapis tengah di atas otot kolos dan sing-sing silang rawan yang kita pelajar otot kolos yaitu jalan ada di sistem rangka oke artinya selain otot berik di sistem rangka juga ada otot kolos duantus duantus merupakan cabang batang penggorakan simlahnya pasang kanan silik satu dua tentus kanan dan tentus silik berikutnya dari tiga lapis jaringan ikat otot kolos dan jaringan epitel seperti pada takea perbedaannya adalah bahwa diding takea jauh lebih tebal dan cicin tulang rawan pada broncus sudah terbentuk lingkar terbentuk nah selanjutnya bronxolus ada bronxolus ada bronxolus 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 jadi bronxolus ada cabangnya bronxolus 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 nyambung ke bronxolus sel-sel epitel besilia pada bronxolus berubah menjadi sisif epitel pada bronxolus ini sudah tidak terdapat cing-cing tulang rawan bronxolus akan berakhir pada al-feolus berakhir al-feolus paru-paru dan al-feolus paru-paru manusia berjumlah pasang kanan dan kiri paru-paru ada dua bagian yaitu paru-paru kanan disebut pulmodexor yang terdiri atas tiga logus dan paru-paru kiri pulmodexor yang terdiri atas dua logus kanan tiga kiri dua paru-paru dibungkus oleh dua selaput yang sipit yang disebut kleura selaput sebagian dalam selaput bagian dalam yang langsung menyeliput menyeliput apa namanya bukan menyeliputi ya artinya membungkus paru-paru disebut kleura dalam kleura pisularis dan selaput yang menyeliputi atau menyeliput selangga data yang disebut kelura luar atau kelura diantara selaput tersebut dengan kedepatan terdapat cairan yang namanya cairan limb yang berfungsi untuk mengundingi paru-paru dari besesan pada waktu mengembang dan menunjuk ketika napas kita keluarin terjadi perubahan namanya kita ada paru-paru kita ketika gesekan namanya mengembang dan mengempis alveolus di dalam paru-paru terdapat kantung udara sebagai tempat difusi gas atau petukaran darah disebut namanya alveolus pemukan alveolus lengkapi kapiler darah sehingga mungkin terjadinya difusi gas jadi ketika disini sudah ada petukaran udara ya osigen dan karbonosida maka akan dibawa oleh darah ya oke ya kalian perlu ingat apa fungsi sel darah merah fungsi sel darah putih dan fungsi keping darah serta fungsi dari trombosit ya keping darah itu sendiri dari apa saja kalian perlu tahu dan sel darah merah apa fungsinya sel darah putih apa dan trombosit fungsinya apa baik mekanisme penapasan manusia penapasan manusia ada inspirasi kita membawa udara batik apa semua walangat mulut pelan-pelan itu namanya ekspirasi penapasan berdasarkan secara melakukan atau organ yang berperan jadi dari penapasan dada dan penapasan serut penapasan dada dan serut ya penapasan dada coba kalian semua tekan napas tahan kuangat mulut pelan-pelan nah itu namanya penapasan dada ya dengan tulang rusuknya mengembang saat konstruksi dan mengempis saat relaksasi itu namanya inspirasi ekspirasinya udara disini kita lihat ya udara keluar ekspirasi tulang rusuk turun relaksasi volume rongga dada jadi mengecil karena oksigennya tidak ada atau keluar gitu ya ekspirasi oke penapasan perut kita lihat penapasan perut dengan adanya diaprahma coba kalau penapasan itu lebih ke arah tiup coba kalian take napas kuangat mulut tapi dengan cara tiup tiup ketika tiup itu adalah proses diaprahma berteran ya ada inspirasi dan ekspirasi ekspirasi ketika udara masuk maka diaprahmanya menjadi mendatar ketika keluar niup diaprahmanya menekan keluar ya sehingga tengkok atau namanya apa ya diaprahmanya melengkung lah gitu ya kalau gak dada oke volume udara penapasan bisa kita lihat di sini ada volume tidal yaitu 500 cc volume cadangan inspirasi 1500 cc volume cadangan ekspirasi 1500 cc volume sisa 1000 cc ya bisa kalian lihat ya di sini ada volume udara penapasan oke volume tidal berapa 5 cc volume cadangan inspirasi 1500 cc jadi kita punya ada cadangan penapasan ya yaitu 1500 cc volume sisanya 1000 cc ya total total kita berarti totalnya semua adalah tidal tambah cadangan inspirasi dan ekspirasi itu 3500 cc kalau volume total berarti dari sini semua ditotal semuanya 4500 3500 tambah 900 3000 tambah 1400 tambah gope 500 jadi 4500 cc ya mungkin kita lihat grafiknya set set ya volume cadangan inspirasi 1500 ekspirasi 1500 fidelnya gope sampai vital vital itu adalah fidel cadangan inspirasi dan ekspirasi dan masuk ke volume sisa yaitu 1000 mili atau cc ya mili dengan cc sama ya kalau volume total semuanya gabungin yaitu 4500 oke ya apas itu volume tidal udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa apas biasa ya itu 500 cc itu tidal cadangan inspirasi dan ekspirasi ya sebanyak 100 cc masih dapat dihirup dengan inspirasi maksimum trak tapas gitu yang kenceng yang kenceng gitu ya itu 1500 cc nah udara residu udara sisa sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap dalam paru paru itu namanya residu oke pertukaran udara seperti ini ya respirasi eksternal berhubungan dengan udara luar tubuh terkait dengan penapasan melalui hidung terjadi difusi O2 dari alveolus ke dalam darah dan difusi karbon dioksida ya dari darah ke alveolus ya dalam penginginan oksigen oleh darah terjadi reaksi Hb hemoglobin tambah oksigen menjadi HbO2 atau oksi hemoglobin yaitu oksigen diikat oleh hemoglobin dalam pelepasan karbon dioksida dari darah terjadi reaksi ya H plus plus HCO3 min ya menjadi H2CO3 ya Hnya jadi 2 CO3 ubah lagi diuraikan menjadi H2O ya hidrogen plus CO2 sehingga ketika kita mengeluarkan karbon dioksida atau berlepas melakukan ekspirasi coba kita keluarkan melalui kaca bisa kita lihat gitu ya maka ketika kita di kaca itu terlihat ada embun yaitu H2O dan karbon dioksida petukaran gas di jaringan ya di jaringan itu namanya respirasi internal di dalam tubuh terjadi pelepasan oksigen dari darah ke jaringan dan pengikatan karbon dioksida dari jaringan oleh darah cuma bedanya disini dengan yang tadi yaitu adalah pengikatan dan reaksi dipercepat oleh bantuan enzim karbonat anhidrase dalam eritrosid apa itu eritrosid sel derah merah oke lanjut seperti ini ya gambar petukan oksigen dari alveolus terus diambil di angkut oleh sel derah merah ya digabung dengan hemoglobin jadi Hbo2 oke ketika sudah ya Hbo2 masuk ke dalam jaringan sel ya sehingga sel kita mengandung oksigen sehingga selain oksigen itu sehingga dengan adanya karbonatisida yang ada dalam sel juga dikeluarkan masuk setelah masuk karbonatisida lagi dikeluarkan dibalikin ke alveolus direvolus langsung keluar ke bronquilus bronquus lalu kita keluarkan karbon dioksida oke sebagian besar diangkut oleh hemoglobin dalam sel darah merah Hb4 plus 4O2 dalam paru-paru menjadi 4 Hbo2 kalau dalam jaringan 4 Hbo2 dalam jaringan diuraikan menjadi Hb4 dan 4 O2 pros pengirian berkesan oksigen dipengaruhi oleh kadar oksigen karbon dioksida dan tekanan oksigen pengangkutan karbon dioksida karbon dioksida larut dalam plasma membentuk asam karbonat dalam bentuk senyawa karbon berdifusi ke dalam sel darah merah berkaitan dengan amin NH2 min sel ini kebanyakan 30% kalau yang larut plasma itu 5% terus selanjutnya adalah dengan bantuan enzim karbonat ion HCO3 min melalui proses berantai yang disebut pertukaran klorida karbonisida masuk ke dalam sel darah merah yang mengandung enzim karbon anhydrase H2 CO3 menjadi H plus dan HCO3 min disini sudah min baik terima kasih mudah-mudahan sehat selalu demikianlah materi presentasi dari materi pertemuan ke-6 yaitu sistem rangka pencenaan dan penapasan terima kasih yang ... menurut yang t se bertemu se h se se set se